Intro Menjelang akhir tahun, para petani di sejumlah daerah mengeluhkan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Di Luwus Lausi Selatan, harga pupuk naik 50 persen. Sementara di Mandaling Natal, Sumatera Utara, kenaikan harga pupuk non-subsidi mencapai 80 hingga 100 persen. Ada tapi kami nih rakyat, kesian masyarakat tidak mampu kami beli pak. Mampu-mampu, tapi kesian kami nih, harga-gabah hanya sekian, harga pupuk 400 persa, bagaimana? 480? Iya, 480, jadi satu karung baru bisa dapat, baru bisa dapat satu karung pupuk. Kalau harga-gabah mentah sekarang berapa? Sekarang sudah 4.000, 4.100. Harga-gabah? Harga-gabah yang baru. Itu berapa mahal pak? Ya, termasuk murid kalau dibandingkan dengan pupuk. Permasalahan mengenai pupuk sebenarnya sudah disampaikan oleh para petani terenggalek Jawa Timur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka berharap pemerintah menaikkan subsidi pupuk dan menurunkan harga pupuk, mengingat kebutuhan hidup petani semakin banyak. Mereka berharap pemerintah menurunkan harga pupuk, mengingat kebutuhan hidup petani semakin banyak. Saya tidak janji, tapi saya catat dulu, hitung-hitungannya itu rumit. Oke, tapi tidak apa-apa, saya kira masukkan bagus. Ekonomi Indef, Mirah Midadan mengungkapkan, kenaikan harga pupuk di tanah air terkerek oleh harga pupuk di tingkat global. Mengingat bahan baku masih bergantung dari impor. Kondisi ini menekan nasib petani, mengingat kenaikan harga pupuk tidak diikuti dengan harga jual komoditas. Petani ini kan ketika terjadi lonjakan harga untuk variable inputnya, untuk pupuknya, sementara harga jual komoditasnya itu tidak meningkat atau malah drop gitu ya, karena biasanya terjadi di musim panen. Nah, ini yang akan semakin menyakiti hati petani gitu, karena ini yang akan mengakibatkan kesejahteraan para petani juga tidak akan sulit meningkat gitu. Petani dalam kondisi sulit karena besaran subsidi pupuk terus turun, sementara harga pupuk non-subsidi terus naik. Akibatnya, ongkos petani bercocok tanam tak sebanding dengan harga jual komoditas yang mereka hasilkan. Lagi-lagi, petani jadi korban.